Intro So, ketemu lagi dengan saya Jun di channel youtube tutorial Di pembahasan kita kali ini Saya akan membahas mengenai Cara hapus data Update perangkat lunak Sebab Ada yang request dan bertanya nih Dari teman kita Gini dia bilang Tutor cara hapus update perangkat lunak dong bang Soalnya perkara diperbarui perangkat lunaknya Saya sudah sebel Tiap buka hp di pagi hari Seringkali muncul dan menyebabkan hp lag Gak jelas Bukan cuman hpnya yang gak jelas nih Orangnya pun ikut gak jelas Emang sering gitu ya Saat kita membuka hp di pagi hari Kadang-kadang Kalau datanya belum kita hapus Maka otomatis update perangkat lunaknya akan muncul Nah itu dia yang menyebabkan kita gak jelas Kadang-kadang suka pusing Gimana cara hapusnya Lihat sana, lihat sini Dan Gak ada yang ketemu Nah Dan ada juga yang Pertanyaan seperti ini Kalau udah terlanjur di update Gimana cara hapusnya Sumpah Gue takut bang Takut hpnya Tereset atau terinstall ulang Gak apa-apa sih Kalau hpnya yang terinstall ulang Yang penting jangan otaknya Yang terinstall ulang Kalau otak yang terinstall ulang Otomatis Memori yang ada di ingatan kalian Bakalan terhapus Otomatis kalian Jadi orang gila guys ya Gak ada ingatan Sampai sekali Atau memorinya sudah tereset Janda dong bang Maaf bang ya Jangan dimasukin ke hati ya Masukin keingatan aja Nah Tenang Jangan panik Buat Keluang kesayang Kalian alami Bisa saya bantu Dengan cara Klik dulu tombol subscribe Dan jangan lupa Nyalakan loncengnya Supaya kalian tahu Kalau ada Upload terbaru Dari channel ini Yuk Baiklah Kita sama-sama Simak videonya Let's go Nah sekarang kita sudah berada di Tutor Nyalakan guys ya Sekarang kita Pergi ke update perangkat lunaknya Ya Samsung Dan untuk cara Melihat update perangkat lunaknya Bisa kamu pergi ke pengaturan Nanti kamu scroll ke bawah Disini Kalian klik Sistem paling bawah Nah Sudah itu Kamu akan ditampilkan seperti ini Update software Update Atau software update Ini artinya Update perangkat lunak Nah Dan untuk cara menghapusnya Kita tidak bahas Atau tidak Kita klik disini Melainkan kita kembali dulu Nah disini Berhubung yang saya Barusan aja muncul Minta diperbarui Sini saya sedang Perbarui Tetapi tertunda Sama seperti yang Bertanya Ini guys ya Kalau udah terlanjur Di update Gimana cara Hapusnya Kebetulan banget ini Udah terlanjur Seperti update ini Atau setengah Perjalanan Nah istilahnya Nah Dan kita Hapus dulu Datanya Kita klik aja Disini Pengaturan Lalu kita Klik disini Logo yang seperti Kaca pembesar ini Yang pojok kanan Atas ini Kamu klik aja Nah disini Saya tiap pagi Hapus Mulu Udah perangkat lunaknya Sampai kayak gini Nah disini Kamu cari aja Tulisannya Update perangkat lunak Kamu tulis dengan detail Atau kamu hapuskannya Tunggu sebentar Bisa kamu kembalikan lagi Kanya Nah maka akan Otomatis muncul sendiri Update perangkat lunak Kamu klik aja Yang biru ini Nah Setiap tampilannya Seperti ini Kan guys ya Setelah tampilannya Seperti ini Dan untuk Cara menghilangkan Yang Perangkat tertunda Kamu klik aja Force stop Nah Maka otomatis Dia akan hilang Itu Sudah saya bahas Di tutorial saya Sebelumnya itu Guys ya Nah dan cara Untung menghapus datanya Itu sangatlah gampang Buat kamu pengguna Android 11 Dan Android 12 Bisa kamu klik Ini Strong Stroke Atau stroke Stroke Di hp saya Ini ada bahasa inggris Kalau di hp kamu Ya Penyimpanan Hapus data penyimpanan Kalau di hp kamu Bahasa Indonesia Nah setelah tampilannya Seperti ini Kamu Klik aja Hapus Chance Nah Dan buat kamu Yang tidak ada Tulisan Chance Atau Hapus Yang ini Tidak berwarna hitam Ini yang saya tanda panahin Ini tidak berwarna hitam Tinggal kamu klik aja Memory Eh tunggu sebentar Kamu klik aja Fortune stop Nah Jika Stronger Tidak muncul berwarna hitam Biasanya sih Muncul Ini yang saya Sudah saya hapus ya Hilang yang ini Tulisan hapus ini berwarna hitam Hilang Kita kembalikan Kita Klik Fortune stop Nah Lalu kita klik lagi Stroke Atau hapus Nah Maka otomatis Datanya akan hitam kembali Cara Ini Hapus datanya Nah Begitulah cara ngatasinya Gimana Paham Oke Saya ulangin sekali lagi Buat kamu yang Clear stroke Atau Hapus datanya Tidak ada Tulisan hitam Atau Tidak hitam Seperti ini Padahal data numpuk Tetapi tidak bisa dihapus Gampang Kamu tiga klik kembali Kamu klik dulu Fortune stop Setelah itu Kamu klik stroke Atau hapus kembali Nah Maka otomatis Dia akan hitam Ini guys ya Yang saya tadapain ini Ini Nah Segitulah Info tutorial saya hari ini Jika bermanfaat Kamu klik dulu Tombol subscribe Dan jangan lupa Nyalakan notifikasinya Oke Buat kamu yang kurang jelas Silahkan bertanya-tanya Di kolom komentar Sekian Terima kasih Thank you so much Terima kasih